Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K 2022 yang mana di sini kami ingin menjadikan sebuah table Excel ya terkait rencana formasi P3K 2022 per mapel dan persekola di salah satu wilayah di Indonesia yaitu di Jawa Timur ya salah satu keupaten di Jawa Timur Bapak Ibu ya tentunya ini menjadi salah satu referensi ya jadi ini sebenarnya bukan resmi sih sebenarnya Bapak Ibu tapi setidaknya ini bisa menjadi referensi karena yang resminya itu tentunya datangnya dari Kemdikbutristek namun sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tonton video kami setiap hari karena kami akan selalu mengupdate informasi terbaru buat Anda semua baik tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja cek sekarang juga rencana formasi P3K 2022 per mapel dan persekola oke to the point saja let's go jadi di sini sebelum kita lanjut kita kembali dulu di salah satu alur distribusi penempatan ya untuk PPG dan swasta jadi di sini ketika formasi sudah dikuasai ya rata-rata sudah ditempati oleh guru yang sudah lolos passing grade dan ada yang tersisa yang sudah passing grade juga otomatis akan masuk di dalam cloud ini akan masuk di dalam keranjang nah ketika sudah di dalam keranjang atau cloud nantinya itu akan direngking oleh pansel nas dan PPK Bapak Ibu ya akan direngking berdasarkan kategori dan berdasarkan juga nilai terbaik nah nantinya peserta yang ada di cloud ketika masih ada sisa formasi nanti akan dicarikan sekolah yang masih sangat kekurangan guru misalkan di sini ya di sini masih ada 2-3 ya yang tidak terpenuhi nantinya itu akan diambil peringkat 1-2-3 untuk menempati sekolah ini kemudian nanti di sekolah yang berikutnya di sini akan diisi oleh satu guru honorer lagi yang sudah lolos passing grade intinya seperti itu ya jadi intinya Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu masuk di cloud nantinya atau di keranjang itu Bapak Ibu itu tenang saja intinya Bapak Ibu itu sudah tercatat di database-nya Kemendikbud bahwasannya Bapak Ibu itu sudah lolos passing grade sisa nantinya Bapak Ibu antri ya untuk mendapatkan sisa formasi atau mendapatkan penempatan yang ditujukan sistem atau PPK untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu ya intinya seperti itu terkait distribusi penempatan untuk PPG dan swasta ini banyak sekali yang pertanyaakan sebenarnya Bapak Ibu ya kemudian kita lanjut lagi di sini nah di sini contoh cloudnya Bapak Ibu ya ini contoh cloudnya nah ini yang lingkaran ini kan cloud sebenarnya ya atau database sementara atau dari Pak Andika itu dikatakan keranjang ya nah di sini dikatakan diurutkan ya di sini ada kalimat ya mengatakan diurutkan berdasarkan nilai dalam satu instansi nantinya di dalam cloud ini akan di ranking ya Bapak Ibu ya nilai terbaik untuk nantinya ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih sangat kekurangan guru ya jadi nantinya akan ada pendataan berapa guru yang masuk cloud itu nantinya akan dicarikan formasi ketika penempatan prioritas satu sudah selesai nantinya nantinya itu akan ada apa namanya ya penempatan lagi untuk guru-guru yang sudah masuk cloud artinya nantinya kalau masih tersedia sekolah yang masih sangat kekurangan guru nantinya Bapak Ibu yang ada di cloud itu siap tentunya ditempatkan di situ tentunya berdasarkan sistem aplikasi dan di SSCIS yang tentunya Bapak Ibu sekalian ya oke nah sekarang kita lanjut ke informasi inti kita pada hari ini di sini dikatakan bahwa ada file ya yang tentunya Bapak Ibu juga sudah ketahui daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG 2021 nah kalau daerah Bapak Ibu masuk dalam kategori daerah yang kuota formasi 2022nya itu lebih besar dari peserta lulus PG 2021 maka besar kemungkinan Bapak Ibu itu yang merupakan prioritas satu itu berpotensi untuk mengisi formasi menjadi ASN karena salah satu yang kondisi stabil tentunya kuota harus lebih banyak atau formasi harus lebih banyak dari peserta lulus PG bedanya kalau misalkan peserta lulus PG lebih besar dari kuota formasi yang disediakan tentunya apa namanya Bapak Ibu ya itu kurang seimbang sehingga nantinya banyak guru yang lulus PG itu tidak akan mendapatkan penempatan beda kalau kuota formasi 2022 yang lebih besar maka besar kemungkinan sepanjang tidak ada mapel yang berlebih besar kemungkinan Bapak Ibu itu bisa ditempatkan ya karena kuota formasi 2022 itu lebih besar daripada peserta lulus passing grade contoh Bapak Ibu ya kita ambil misalkan ini masih data sementara Bapak Ibu kurus kalian ya instansinya misalnya Kabupaten Ciamis nah disini peserta lulus PG itu adalah 377 sedangkan total formasi tahun 2022 itu adalah 1150 ini kan jauh berbeda ya lebih banyak berkali-kali lipat total formasi tahun 2022 ketimbang peserta lulus PG ini sangat berpotensi di Kabupaten Ciamis peserta lulus PG-nya itu ditempatkan semua sepanjang tidak ada mapel yang berlebih seperti itu Bapak Ibu ya ilustrasinya meskipun belum pasti juga tapi itu punya potensi besar ya apabila kuota formasi 2022 lebih besar daripada peserta lulus PG itu berpotensi ditempatkan semua sepanjang tidak ada mapel berlebih oke nah jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu masuk dalam salah satu kabupaten yang kami sebutkan disini mulai dari Kabupaten Ciamis Kuningan Majalingka Cirebon Kabupaten Subang Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Pangandaran Kota Bandung Kota Cimahi dan Kota Tessimalan sebenarnya masih banyak Bapak Ibu kurus kalian ya oke kita tuduh poin saja ke informasi terbaru kita pada hari ini ini ada data yang kami dapatkan ya di salah satu kabupaten ya di Jawa Timur ini data dari salah satu file Excel dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur terkait rencana ya ini baru rencana ya jadi belum 100% valid belum 100% resmi karena yang resmi itu tentunya datanya dari Kemdikbud jadi ini baru rencana penempatan ya per mapel persekolah di salah satu daerah di Jawa Timur ya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa disini ada menu nama jabatan kemudian ada NPSN kemudian ada nama sekolah ABK PNS Existing kemudian ada formasi P3K sisa kebutuhan dan rencana usul penempatan nah seperti itu ya jadi ada beberapa jadi disini akan terkoneksi satu sama lain berapa dalam satu sekolah itu berapa PNSnya berapa formasinya berapa sisa kebutuhan yang belum terpenuhi dan berapa rencana usul penempatan ini bagus sekali ya meskipun belum resmi tetapi ini bagus sekali dalam pengaturannya karena nantinya itu akan diketahui sekolah-sekolah ini yang akan ada rencana usul penempatan guru P3K yang sudah lolos passing rate seperti itu ya oke kita lanjut nah disini Bapak Ibu bisa perhatikan ya disini Bapak Ibu bisa perhatikan disini kita coba cek ya disini Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri ya Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri nah disini tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan misalkan nama jabatannya guru sosiologi ya nah disini nama sekolahnya SMA Satu Jati Roto PNS Exciting kemudian formasi P3K sisa kebutuhan satu ya sisa kebutuhan satu kalau di SMA Satu Jati Roto ya seperti ini nah rencana usulnya juga satu ya rencana usul satu Bapak Ibu ya jadi disini sangat berpotensi karena satu-satu ya jadi kalau misalnya ada guru induk di SMA Satu Jati Roto itu otomatis nantinya akan mengisi formasi disini sepanjang sesuai dengan mapel kebutuhan yang ada di sekolah tersebut seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya oke kita lanjut lagi nah disini Bapak Ibu perhatikan ya nah Bapak Ibu bisa perhatikan disini ada contoh lagi untuk rencana usul penempatan ya Bapak Ibu guru sekalian misalnya guru tik ya guru tik misalkan di SMA 3 Lumajang ya nah misalkan PNS Excitingnya untuk guru tik itu ada satu ya sisa format P3K nya satu kemudian sisa kebutuhan 4 ya untuk guru tik di sekolah SMA 3 Lumajang nah seperti itu kan Bapak Ibu ya rencana usulnya juga disini 4 ya jadi kalau misalkan ada guru induknya 4 dan sesuai dengan kebutuhan guru tik maka otomatis nantinya akan mengisi formasi nah seperti itu ya atau misalkan tidak ada guru induk meskipun ada sisa kebutuhan nanti itu akan kita lihat pelamar dari luar pelamar dari luar ya dari luar sekolah SMA 3 Lumajang seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya oke kita lanjut lagi kita lanjut lagi disini nah disini Bapak Ibu perhatikan ya guru penjas dari SMA 2 Lumajang ABK 4 PNS Exciting 1 formasi P3K 2 nah disini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya guru bahasa Indonesia SMA 1 Lumajang ya PNS Exciting nah ini yang banyak saya lihat ya guru pendidikan khusus ya Bapak Ibu bisa perhatikan guru pendidikan khusus disini SLB Negeri Tompokersan Luma ya Lumajang ya maksudnya itu PNS Excitingnya 17 PPK Formasi 5 kemudian sisa kebutuhan 3 rencana usul P3K nya 3 Bapak Ibu guru sekalian ya nah ini 3 ini salah satu daerah di Jawa Timur Bapak Ibu guru sekalian ya oke sekarang kita lanjut lagi nah kita cari ya guru kelas ya nah Bapak Ibu perhatikan ini masih di tingkat SMA Bapak Ibu bisa cek ya nah ini masih di tingkat SMA Bapak Ibu guru sekalian ya nah ini masih SMA ya Bapak Ibu biasa silakan perhatikan ini 2 ya yang diperhatikan ini 2 sisa kebutuhan dan rencana usul P3K nah itu yang Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya nah seperti itu nah lanjut lagi disini ada guru sejarah sisa kebutuhan 1 rencana usul P3K 1 nah disini nama sekolahnya juga Bapak Ibu perhatikan ya ketika kami slide konten ini nah disini ada guru seni budaya seni rupa dari SMA SMKN Pasirian ya ini masih dalam cenjang jabatan SMK ya oke kemudian kita lanjut lagi guru tik, guru agama Hindu, guru agama Kristen, guru bahasa Indonesia Bapak Ibu perhatikan guru tik, guru matematika ya oke guru bahasa Inggris ya ini bahasa Inggris yang apa ya kadang berlebih mafalnya Bapak Ibu guru sekalian ya nah guru PKN ya Bapak Ibu perhatikan disini nah disini kita tidak lihat guru kelas ya Bapak Ibu ya saya capek-capek cari guru kelas belum ada muncul ya disini guru kelas ya tidak ada belum ada ya mungkin tidak termasuk di dalam slide ini kayaknya tidak muncul atau tidak kelihatannya di video ini ada guru matematika guru sosiologi, sejarah, tik ya bahasa Indonesia, matematika, tik ini lengkap ya SMA semua ya guru sejarah ini masih SMA semua belum ada jenjang SD saya lihat masih SMA semua Bapak Ibu ya ya diperhatikan masih SMA semua untuk SD ya belum ada kami dapat ya Bapak Ibu ya di salah satu wilayah timur ini ini masih dalam rencana formasi P3K per mapel persekolah ini masih mapel di tingkat SMA dengan SMKN ya Bapak Ibu ya seperti itu jadi disini intinya sisa kebutuhan berapa rencana usulnya berapa kalau dalam satu sekolah itu sisa kebutuhan masih ada nah nantinya akan direncanakan untuk usul penempatan guru P3K lolos PG disitu nah jadi intinya sekali lagi Admin katakan ini jadikan saja referensi tapi bukan sebagai pedoman utama karena ini belum resmi-resmi dari Kemendikbud oke Assalamualaikum Wr. Wb